selamat menikmati Tentu di sini hampir semua orang memiliki komputer Di era digital ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari Salah satu bukti perkembangan teknologi sekarang adalah adanya komputer Komputer dapat mempermudah umat manusia untuk melakukan pengolahan data sampai komunikasi di berbagai aspek bidang kehidupan Komputer di era ini sangat mudah untuk mengoperasikannya karena memiliki fitur-fitur yang semakin canggih dan bentuk fisik dari komputer yang semakin mudah untuk dibawa dimanapun Namun tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk awal komputer dan bagaimana sejarah perkembangan komputer itu sendiri Sebelum mengetahui sejarah perkembangan komputer, mari kita ketahui definisi dari komputer itu sendiri Definisi komputer Komputer merupakan suatu perangkat elektronika yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi menjalankan program yang tersimpan dalam memori serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu Dalam komputer sendiri terdapat berbagai sistem Sebuah sistem yang terdapat komputer tersusun atas tiga elemen Yang pertama hardware atau perangkat keras yang merupakan rangkaian elektronika dan berbentuk fisik Yang kedua adalah software atau perangkat lunak merupakan program yang dijalankan pada komputer Dan yang terakhir adalah brandware atau sumber daya manusia yang menggunakan komputer dan mengolah serta memogram dari komputer tersebut Sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi dua yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940 Sebelum tahun 1940 Sejak dahulu kala proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam setiap aspek kehidupan Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematika biasa Di antaranya adalah sistem komputer di kasar supermarket yang mampu membaca kode belanjaan Sentra telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi Jarian komputer dan internet yang menghubungkan berbagai tempat dunia dan lain sebagainya Berikut pengolongan alat pengolah data sejak dari zaman dahulu sampai hingga sekarang Yang pertama adalah peralatan manual yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia Yang kedua adalah peralatan mekanik yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual Yang ketiga adalah peralatan mekanik elektronik yaitu peralatan mekanik yang digerakkan oleh secara otomatis oleh motor elektronik Dan yang keempat adalah peralatan elektronik yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh Memasuki sejarah perkembangan komputer sebelum tahun 1940 Yang pertama ada Abaskus Abaskus sendiri muncul sekitar 500 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini Dapat dianggap sebagai awal mulang mesin komputasi Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak Dahulu Abaskus digunakan oleh para pedagang untuk menggunakan atau untuk menghitung transaksi pedagangan Seiring dengan munculnya pensil dan kertas terutama di Eropa Abaskus kehilangan popularitasnya Di samping terdapat gambar Abaskus bisa dibayangkan bahwa Abaskus sendiri itu terdapat biji-bijian yang dimana biji-bijian tersebut digunakan untuk menghitung Yang selanjutnya adalah ada Kalkulator Roden Numerik atau numerical welcome kalkulator Setelah hampir 12 abad muncul penuhan lain dalam hal mesin komputasi Tahun 1642 Blis Pascal antara tahun 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu Pascal berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator Roden Numerik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak Berikut gambarnya Kotak persegi kuningan yang dinamakan Pascaline yang menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit Alat ini merupakan alat menghitung bilangan berbasis 10 Alat ini juga memiliki kelamahannya yaitu hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja Selanjutnya Ada kalkulator Roden Numerik 2 Tahun 1694 Seseorang matematikawan dan filsus Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan Sama seperti pendahulunya yaitu Pascal Alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal Leibniz dapat menyempurnakan alatnya Selanjutnya adalah kalkulator mekanik Carlos Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritematik dasar Kalkulator mekanik Colmar atau aritometer ini mempersentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan pengurangan, perkalian, dan pembagian Dengan kemampuannya, aritometer banyak dipergunakan hingga masa perang dunia pertama Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz Colmar membantu membangun era komputasi mekanik Di samping adalah gambar dari kalkulator mekanik Selanjutnya adalah mesin analitik Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris yang bernama Carlos Babbage Tahun 1791 sampai tahun 1871 Tahun 1812 Babbage memperhatikan kesesuaiannya alam antara mesin mekanik dan matematika mesin mekanik yang sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan Sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik Usaha Babbage yang pertama untuk menjawab masalah ini muncul pada tahun 1822 ketika ia mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial Mesin diferensial ini menggunakan tenaga uap mesin tersebut sehingga dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis Disamping adalah bentuk fisik dari mesin analitik Kemudian Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun Babbage terinspirasi untuk memulai membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine atau juga disebut mesin analitik Asisten Babbage Asisten Babbage Augusta Adaging pada tahun 1815-1842 memiliki peran penting dalam pembuatan mesin ini Ia membantu merevisi rencana mencari pendanaan dari pemerintah Inggris dan mengomunikasikan spesifikasi analitik engine kepada publik Selain itu, pemahaman Augusta yang baik tentang mesin ini memungkinkannya membuat instruksi untuk dimasukkan ke dalam mesin dan juga membuatnya menjadi programmer wanita yang pertama Pada tahun 1990 Departemen Pertahanan Amerika Serikat menampakkan sebuah bahasa pemograman dengan nama ada sebagai penghormatan kepadanya Gambar di samping merupakan analytical machine atau mesin analitik Mesin analitik ini juga mampu melakukan berbagai macam operasi aritematika atau operasi matemirika dan menggunakan program yang tersimpan Operasi dalam mesin analitik ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program yaitu Add, Substract, Multiple, dan Divide Selanjutnya, ada komputer modern Pada tahun 1889 Herman Hollerhead pada tahun 1860 sampai 1929 juga menerapkan kartu profesi untuk melakukan perhitungan Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat Dengan berkembangnya populasi Biro tersebut memperkirakan bahwa dibutuhkan waktu 10 tahun untuk menyelesaikan perhitungan sensus Kemudian pada tahun 1896 Herman Hollerhead membuat tabulating machine Sistem kerja dari mesin ini adalah menjadikan kartu profesi menjadi kartu otomatis pertama dan yang pertama untuk mencari kunci punch atau suatu punch yang dioperasikan dari keyboard yang diperbolehkan terampil ke operator kartu punch adalah 200-300 per jam dengan menggunakan kartu profesi tersebut untuk memasukkan data sensus yang kemudian dioleh oleh alat tersebut secara mekanik Jika menggunakan alat tabulating machine hasil sensus dapat diselesaikan dalam waktu 6 minggu Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data serta tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis Selanjutnya ada komputer elektrik Pada tahun 1903 John V. Attansoft dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik Pendekatan ini didasarkan pada hasil kerja Georgie Ball pada tahun 1815 sampai 1864 berupa sistem binar aljabar yang menyatakan bahwa setiap persamaan matematik dapat dinyatakan sebagai benar atau salah Dengan mengaplikasikan kondisi benar atau salah ke dalam sirkuit listrik dalam bentuk terhubung terputus Attansoft dan Berry membuat komputer elektrik pertama di tahun 1940 Namun proyek mereka terhenti dikarenakan kehilangan sumber pendanaan Disa dilihat bentuk fisik dari komputer elektrik pada gambar Selanjutnya yaitu perkembangan komputer setelah tahun 1940 Setelah tahun 1940 muncullah berbagai generasi komputer Yang pertama Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959 Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu sirkuitnya menggunakan vakum tube Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar Oleh karena itu beribu-ribu tabung vakum diperlukan memerlukan banyak tenaga elektrik yang sekitarnya Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan perhitungan dengan cepat dan tepat Ciri yang kedua adalah program dibuat dengan mesin assembler Assembler adalah sebuah bahasa pemorgaman yaitu assemble language adalah bahasa pemorgaman tingkat rendah yang digunakan dalam pemograman komputer mikroprosesor pengendali mikro dan perangkat lainnya Ciri yang ketiga adalah ukuran fisik komputer sangat besar dan cepat panas dikarenakan menggunakan vakum tube kemudian proses kurang cepat kapasitas penyimpanan kecil dan memerlukan daya listrik yang besar serta komputer generasi pertama ini berorientasi pada aplikasi bisnis Berikut adalah gambar-gambar dari komputer generasi pertama yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC sendiri dirancang oleh Dr. Johnny Mowgli dan Presper Eckert pada tahun 1946 komputer generasi ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpan data yang dikemukakan oleh John von Neumann yang kedua ada EDFAC atau EDFAC yaitu Electronic Discrete Variable Automatic Computer penggunaan tepung vakum yang telah dikurangi di dalam perencanaan komputer EDFAC di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC yang ketiga ada ETSAC ETSAC adalah Electronic Delight Storage Automatic Calculator EDFAC ini memperkenalkan penggunaan raksa atau Mercury dalam tabung untuk menyimpan data dan contoh selanjutnya ada UNIFAC 1 komputer pada tahun 1951 Dr. Mowgli dan Eckert menciptakan UNIFAC atau Universal Automatic Calculator komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan selanjutnya ada komputer generasi kedua yang terjadi sekitar tahun 1969 sampai 1964 ciri-ciri komputer generasi kedua ini yang pertama adalah menggunakan komponen transitor pada tahun 1996 penemuan transitor sangat mempengaruhi perkembangan komputer transitor menggantikan tabung vakum di televisi radio dan komputer akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang datis dan transitor mulai digunakan di dalam komputer tahun 1956 ciri yang kedua program pada komputer generasi kedua ini menggunakan bahasa tingkat tinggi yaitu COBOL atau Common Business Oriented Language FORTRAN atau Formula Translator dan ALGOL atau Algoritma Language yang mulai digunakan bahasa pembergahan ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata kalimat dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia hal ini memudahkan seorang untuk memogram dan mengatur komputer ciri yang ketiga adalah kapasitas memori utama sudah cukup besar ciri yang keempat proses operasi sudah cepat kemudian ciri yang kelima membutuhkan sedikit daya listrik dan yang keenam berorientasi pada bisnis dan teknik pada tahun 1964 hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer sehingga banyak digunakan pada bisnis dan teknik berikut adalah gambar-gambar yang pertama ada gambar transistor dan ada IBM 401 di mana pada tahun tersebut digunakan sebagai aplikasi bisnis dan IBM 1602 dan IBM 7094 yang digunakan untuk aplikasi teknik selanjutnya komputer generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1970 ciri-ciri komputer generasi ketiga yang pertama menggunakan IC atau integrated circuit IC walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tube vacuum namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berorientasi merusak bagian-bagian internal komputer kemudian seorang ilmuwan Jack Kirby atau seorang insinyur di Texas Texas Instrument mengembangkan sirkuit interintegrasi yaitu IC IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahkan jutaan transistor diode resistor dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil ciri yang kedua pemrosesan lebih cepat ciri yang ketiga kapasitas memori lebih besar penggunaan listrik lebih hemat bentuk fisik lebih kecil banyak permunculan aplikasi software bahasa pemrogramannya yaitu ada algol C cobol pascal basic namun komputer generasi ketiga ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan kelebihan yang pertama lebih kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya energi yang diperlukan lebih sedikit bertujuan untuk penggunaan secara umum produksi komersial meningkat sedangkan kekurangan dari komputer generasi ketiga yaitu memerlukan AC membutuhkan teknologi yang sangat canggih untuk pembuatan chip atau IC integrated circuit disini ada gambar IC atau integrated circuit atau IC juga bisa disebut juga IC kemudian ada IBM S 360 atau IBM Sistem 360 yang merupakan komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik kemudian ada DG Nova yang dikembangkan oleh Data General Corporation yang merupakan komputer mini 16 bit yang pertama kemudian ada komputer generasi keempat yang terjadi pada tahun 1970 sampai 2000 jadi yang pertama menggunakan Large Scale Integration atau LSI LSI merupakan sekumpulan IC yang kemudian dijadikan satu dalam sebuah keping chip IC begitu mudah dan canggih sehingga banyak dikembangkan bentuk dari LSI ini adalah bersegi 4 seperti lempengan yang di dalamnya terdapat rangkaian membuat berbagai macam IC kemudian ciri yang kedua menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer para perusahaan teknologi berlomba-lomba memakai mikroprosesor dan semikonduktor ke dalam sebuah chip yang sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik sekarang sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kegiatan yang diinginkan ciri yang ketiga adalah digunakan untuk perorangan ciri yang keempat adalah efesien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop ciri yang kelima banyak menggunakan sistem operasi MS-DOS dan MS-Windows ini adalah gambar dari komputer generasi keempat yang pertama ada IBM PC yang merupakan komputer pribadi yang dibuat oleh IBM komputer ini dibuat sekitar tahun 1861 dan akhirnya berhenti diproduksi pada tahun 1987 yang kedua ada Altair 8800 adalah salah satu komputer pribadi yang termasuk ke dalam komputer generasi keempat yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang bernama METS yang dipimpin oleh Henry Edward Robich yang ketiga ada Commodore 64 adalah komputer pribadi yang dibuat sekitar tahun 1992 dan mempunyai prosesor sebesar 1 MHz kemudian ada Apple II selain Mac Apple juga merilis komputer pribadi lainnya yakni Apple II yang dirilis sekitar tahun 1977 kemudian ada komputer generasi kelima saat ini kita sudah memasuki komputer generasi kelima ciri-ciri komputer generasi kelima yang pertama masih menggunakan teknologi LSI yang memiliki banyak pengembangan fitur-fitur yang semakin banyak pemersiasan informasi yang jauh lebih cepat kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibanding generasi keempat ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis menggunakan teknologi Josephson Junction teknologi Josephson Junction adalah sebuah teknologi chip yang memiliki kinerja dan kemampuan yang dapat memproses triliunan pengoperasian dalam waktu per detiknya itu yang dinamakan teknologi Josephson Junction berikut adalah gambar-gambar dari komputer generasi kelima yang dimana sering kita jumpai tahun ini yang memiliki perkembangan yang sangat pesat sekali dampak dari penggunaan komputer juga terjadi di Indonesia berikut adalah sejarah perkembangan komputer di Indonesia terdapat 5 fase sejarah perkembangan komputer di Indonesia yang pertama perkembangan komputer di Indonesia pada tahun 1960-an pada tahun 1967 komputer mulai merambah di tanah air dengan melalui izin pemerintah saat itu komputer merupakan barang mewah dan mahal sehingga tidak banyak orang yang memiliki tanggal 4 Juli 1969 pemerintah Indonesia membuat suatu organisasi bernama BAKOTAN atau Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara yang difungsikan sebagai penyedia informasi seputar komputer kepada masyarakat yang masih asing dengan teknologi tersebut yang kedua ada perkembangan komputer Indonesia tahun 1970-an memasuki era 70-an komputer mulai merambah di lembaga pendidikan tahun 1972 Bapak Indro S. Suwandi PHD dari Universitas Negeri Indonesia memasukkan jurusan ilmu komputer sebagai salah satu bidang studi dan mendirikan puslikom atau pusat ilmu komputer di Universitas Indonesia yang ketiga ada perkembangan komputer Indonesia tahun 1980-an melalui konferensi komputer regional Asia Tenggara 1990 yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer di Indonesia mulai hadir komputer mini yang setiap sistemnya terdiri dari komponen berukuran besar kemudian para ahli komputer menciptakan sifter operasi Unix untuk mempermudah sistem dalam komputer yang keempat ada perkembangan komputer Indonesia tahun 1990-an era ini merupakan cikal bekal penggunaan PC atau personal komputer dan mulai dikenal komputer dengan prosesor micro x86 yang dirancang oleh Intel Cooperation yang kelima perkembangan komputer Indonesia tahun 2000-an merupakan tahunnya Pentium 3 komputer dilengkapi dengan CPU yang memakai memory RAM jenis HD RAM yang spesifikasinya 64 MB sampai 256 MB Sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Windows 98 Berikut adalah gambar perbandingan komputer dahulu dan sekarang bisa dilihat bahwa komputer dahulu memiliki bentuk yang sangat besar dan tidak efesien serta mudah panas dan hanya memiliki fungsi atau kegunaan yang terbatas sedangkan komputer sekarang bentuk fisiknya lebih kecil dan mudah dibawa kemana-mana dan memiliki fungsi yang lebih banyak dan dilengkapi fitur-fitur yang lebih banyak juga daripada komputer sebelumnya sekian presentasi dari saya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata saya mohon maaf sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati